Berita Persija Terbaru Pelatih baru Persija Jakarta, Angelo Alessio dilaporkan sudah punya rencana khusus untuk memoles macan kemayoran menjadi garang musim ini. Dia telah memberikan instruksi ke asistennya, Sudirman untuk mempersiapkan para pemain. Sudirman mengaku telah berbicara dengan Angelo dan yang bersangkutan telah memaparkan game plannya. Untuk itu, para pemain diminta menjalani laga uji coba melawan tim Akademi Persija, dua hari lalu. Hasil meeting, beliau sudah memaparkan game plannya. Kami di sini menyesuaikan keinginan tersebut sehingga para pemain siap saat beliau datang, kata Sudirman dalam rilis klub. Pelatih kepala punya keinginan strategi tertentu, imbuhnya terkait laga uji coba. Jelang Liga 1 2021, Otavio Dutra sebut belum ada pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Persija Jakarta. Persija Jakarta terancam kehilangan satu pilarnya Jelang Liga 1 2021. Hal ini karena seorang pemain Persija buka-bukaan masa kontraknya yang akan segera usang Jelang Liga 1 2021. Pilar Persija Jakarta yang dimaksud adalah pemain naturalisasi Otavio Dutra. Otavio Dutra telah memperkuat Persija Jakarta sejak musim 2020. Di Persija Jakarta, Otavio Dutra menjadi salah satu pemain yang cukup diandalkan. Dilansir dari Transfermark, Dutra telah tampil sebanyak tujuh pertandingan dengan mengoleksi 628 menit bermain di Persija Jakarta. Pemain naturalisasi berlabel timnas Indonesia tersebut sudah mengoleksi satu gol untuk Persija. Otavio Dutra pun telah sempat berhasil membawa Persija meraih gelar juara. Kala itu, Dutra dan kawan-kawan mampu membuat Persija Jakarta menjadi kampiun di turnamen pramusim bertajuk Piala Menpora 2021. Namun siapa sangka kontrak Otavio Dutra bersama Persija akan habis. Berdasarkan data Transfermark, durasi kontrak Dutra di Persija segera usang pada tanggal 31 Desember 2021. Pesepak bola berposisi back tengah tersebut pun telah menyadari hal itu. Otavio Dutra pun baru-baru ini sedikit buka-bukaan mengenai masa depannya di Persija Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Dutra saat sesi tanya-jawab dalam Instagramnya tanggal 13 Juni 2021. Mantan pemain persebaya Surabaya tersebut mengatakan kalau hingga kini Persija belum membahas mengenai perpanjangan kontraknya. Saya belum ada kabar dari Persija, mengenai perpanjangan kontrak tulis Otavio Dutra seperti dikutip dari Instagramnya. Meskipun belum dibahas, namun Otavio Dutra membuka peluang untuk perpanjang kontrak dengan Persija Jakarta. Akan tetapi, hal itu harus dikomunikasikan secara intensif antara Dutra dengan Persija lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!